Tahu ke kalian, TikTok sebagai jejaring sosial dan platform video musik yang banyak diminati di Indonesia ternyata pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Berikut penjelasannya. Pada tanggal 3 Juli 2018, TikTok pernah diblokir oleh Kominfo setelah mendapat banyak laporan negatif yang muncul pada aplikasi TikTok dan daripada masyarakat. Dan pelanggaran konten yang ditemukan pada platform tersebut antara lain, konten pornografi, konten asusila, konten percayaan agama, dan sebagainya. Namun itu hanya bersifat sementara. Selan 7 hari, Kementerian Komunikasi Informatika membuka kembali blokir aplikasi video pendek TikTok, sehingga dapat kemudian diakses. Pendiri TikTok bernama Jang Ying Ming merespon cepat bahkan sampai ke Indonesia dan melakukan negosiasi dengan pihak Kominfo. Dan akhirnya, TikTok dapat dibuka lagi dengan syarat membersihkan konten-konten negatif yang ada di dalam platform TikTok. TikTok pun cepat berbenah, sehingga Kominfo pun membuka akses kembali aplikasi tersebut. Nah, saat ini, aplikasi TikTok pada awal Januari 2023 telah mencapai 1,05 miliar pengguna berdasarkan data We Are Sosial dan negara Amerika sebagai pengguna terbanyak. Dan disusul oleh Indonesia di urutan yang kedua dengan jumlah pengguna mencapai 109,9 juta pengguna. Apakah TikTok akan tetap menjadi platform media sosial yang akan tetap eksis ke depannya? Bagaimana menurut kalian?